Intro Assalamualaikum, welcome to Compostorbs Online English Training Sekarang kita masuk pada lesson 2, pada level 2 kali ini Disini yang kita lihat yang pertama adalah pronunciation Anda melihat sebuah dialog, dialog ini hanyalah untuk memperkuat skill pronunciation yang pernah Anda miliki sehingga tidak hilang Oke Anda lihat ada lambang fonetiknya pada number 1 itu Itu adalah dua bunyi yang sama, tetapi lambang fonetiknya berbeda Jadi kalau Anda melihat lambang fonetik itu, yang dua itu, kiri dan kanan, itu adalah mewakili bunyi A Seperti DA Bukan DO Seperti DA Oke Sekarang akan saya bacakan dialog ini antara A, Mrs. Bloch, B, dan C, D, dan sebagainya Oke Benarkan baik-baik What's wrong with you, Mrs. Bloch? What's wrong with me? I want a holiday from this horrible job of washing socks Buy a bottle of unwash, Mrs. Bloch Unwash is so soft and strong You don't want lots of hot water with unwash It's not long job with unwash Use unwash often You won't be sorry when you've got unwash Everybody wants unwash Unwash is so popular Oke Nanti Anda latih sendiri Bunyi O Oke Seperti DO Kita sudah pelajari waktu di level 1 Silahkan Anda latih dialog ini Kemudian Anda buka kamus dan artikan Jadi pada level 2 ini, sengaja saya mempush Anda Memaksa Anda untuk membuka kamus dan membuka dan membuka Agar itu menjadi satu pakaian pada diri Anda sendiri Karena tidak ada cara lain untuk meningkatkan vocabulary Kecuali melalui listening dan reading Untuk listening Anda tidak mempunyai community Di mana mereka menggunakan bahasa Inggris Mungkin kalau Anda tinggal di pantai Sanur, pantai Kuta, dan sebagainya yang banyak Inggrisnya Anda bisa menambah vocab melalui listening Tapi karena Anda tidak mempunyai community seperti itu Harus tidak ada cara lain Buka kamus Buka kamus dengan reading Oke Jadi silahkan Anda buka kamus Artikan dialog tadi Mari kita lanjut pada bawahnya Notice Ini ada beberapa kalimat yang menarik Dalam dialog tersebut Yaitu what's wrong with you Oke What's wrong What's wrong itu ada apa sih? With you dengan Anda Anda boleh mengandalkan What's wrong with me? Ada yang salah dengan diri saya? Atau ada apa dengan saya? What's wrong with him? What's wrong with John? With my mother, my sister, with them, my boss, dan sebagainya Anda boleh mengandalkan itu Oke Kemudian I want a holiday Saya ingin sebuah hari libur Atau sebuah liburan Anda boleh mengandalkan dengan I want an apple Saya ingin sebuah apple I want some tea Kenapa tea gak bisa a tea? Kita pernah bahas di level 1 Karena ini adalah uncountable Benda yang tidak bisa dihitung memakai some Some tea Some coffee Some milk Some money Dan sebagainya Dan yang terakhir adalah Buy a bottle of own wash Ini adalah kalimat perintah Command yang juga sudah kita pelajari pada level sebelumnya Oke Sekarang mari kita langsung masuk kepada Practice 1 Translate into English Silahkan anda lihat Number 1 up to number 10 Anda terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Number 1 Good, what's wrong with me? Number 2 Good, what's wrong with Mary? 3 Good, what's wrong with my friend? 4 Good, what's wrong with your friend? 5 Good, what's wrong with them? 6 Good, what's wrong with this computer? 7 Good, what's wrong with Mr. Green? 8 8 Good, what's wrong with my car? 9 Good, what's wrong with Mary's car? Mary's Pakai koma di atas Atau I have a stroke Mary's car 10 Good, what's wrong with John's car? Oke Langsung masuk pada practice 2 Anda lihat disitu contohnya Apel Anda langsung membuat kalimat I want an apple Tapi saat apples I want some apples Karena lebih dari 1 Countable noun Benda yang bisa dihitung lebih dari 1 Ini sudah kita bahas pada level 1 Tea I want some tea Gak bisa a tea Anda tahu karena ini adalah uncountable Tidak bisa dihitung Oke, ready? 1 Book Good, I want a book 2 Good, I want some books 3 Good, I want some coffee 4 Good, I want some tea 5 Good, I want a spoon A spoon Sebuah sendok Oke Next berikutnya Good, I want some rice 7 Good, I want a plate of rice 8 Good, I want some milk 9 Good, I want some cups of milk Milk 10 Good, I want a banana Oke Saya harap saat melatih latihan ini Atau drill Anda ikut merasakan artinya ya Jadi Kita lihat number 1 Book Anda mengatakan I want a book Artinya Jangan seperti parroting Anda seperti I want a book I want some books Number 1 Silahkan Translate into English Good, buy me a book 2 Good, don't buy me a book 3 Good, go there 4 Good, don't go there 5 Good, be happy Anda masih ingat? Kenapa enggak? Happy Karena Happy adalah kata sifat Oke Sedangkan ini harus Diawali dengan Verb Karena tidak ada verb Maka penggantinya adalah To be Yaitu be Be happy Jadi kalau perintah Diawali dengan verb Seperti belikan Itu adalah verb Pergilah Itu adalah verb Tidak perlu to be lagi Oke Ini sudah kita bahas Pada level 1 Ini sekedar mengingatkan Jadi Number 5 Be happy 6 Good, don't be sad 7 Good, be here 8 Good, be my friend 9 Good, be a good student 10 Good, don't be stupid Oke Thank you Sekarang silahkan Kalau anda lelah Boleh berisirat sebentar Tapi kalau anda masih siap Kita akan melanjutkan Pada pronunciation Berikutnya Yaitu word linking part 1 Baik, sekarang kita masuk Pada word linking Ini adalah bagian daripada Pendalaman pronunciation Yang pernah anda pelajari Di level 1 Oke Mulai hari ini Saya minta anda Untuk meningkatkan Kemampuan pronunciation Anda Yaitu dengan Word linking Word linking Itu artinya Berusahalah menyambung Dari satu kata Ke kata yang lain Yang bisa disambung Oke Contohnya Anda lihat Number 1 Saya bacakan Anda amati I'd really like a Bal of Italian ice cream Coba anda rasakan Bagaimana saya berusaha menyambung Semua kata yang Bisa disambung I'd really like a Bal of Italian ice cream Jadi kalau dibaca dengan normal I'd really like a Bal of Italian ice cream Oke Sedangkan yang Terputus I'd really like a Bal of Italian ice cream Kebanyakan begitu Kebanyakan saya lihat Ada yang sudah Cukup menguasai Bahasa Inggris Tapi word linking Itu tidak ada Juga pronunciationnya Tapi anda sebelum Telah memiliki pronunciation Pada level 1 Sekarang adalah pengayaannya Anda mulai Harus bisa Word linking Jadi Number 1 I'd really like a Sambung Like a Nggak usah like a Tapi like a Sambung Bal Like a Bal Sambung lagi Bal Lef Sambung Bal lef Italian ice cream Oke Inilah Konsep Daripada word linking Oke Sekarang saya beri waktu anda berlatih Number 2 Up to number 10 Nomor 2 sampai nomor 11 Setelah itu kita cek bersama-sama Silahkan anda berlatih dulu Oke Mari kita cocokkan bersama Number 2 Saya akan bacakan Anda amati Oke How long will it Nah Disambung Will it Take us Jadi Sambung Will it take us To Oke How long Will it take us To get To Sambung To get To the end Sambung To the Ancient Ancient Thigh Oke Ancient Ancient Begitu bertemu High Bunyinya Ancient Thigh Oke To get To the Ancient Thigh House Oke Jadi bukan Thigh House No Disambung Ancient Thigh Oke Jadi tidak usah diputus Anda boleh Ancient Thigh Atau Ancient Thigh House Sambung Oke Jadi kalau kita baca dengan normal How long will it take us to get to the Ancient Thigh House How long will it take us Take us How long will it take us to get to the Ancient Thigh House Oke Number 3 Several of Itu bisa disambung Several of the speakers are Speakers are From Africa Sambung Speakers are From Africa And One or Two From America Itu Anda bisa sambung Oke Jadi normalnya adalah Several of the speakers are from Africa And One or two from America Dengan Anda biasa Apa Menggunakan word linking Baik dalam membaca Dan Anda bawa dalam Conversation Kemudian melebur menyatu Automatically without thinking Ini sangat memberikan pengaruh Sangat sangat memberikan pengaruh Pada pemahaman Anda saat bicara dengan orang asing Karena orang asing itu bicara menggunakan word linking Kalau Anda sudah terbiasa dengan word linking Anda tidak terlalu sulit lagi Memahami word thinking mereka Oke Kita lanjut Number 4 Tom's not as Tambung Tom's not as Tall as Oke Tom's not as Tall as The rest of The family Anda mungkin bertanya Kok tidak dibaca As tall as Pada level 1 Saya pernah mengatakan Bahwa dalam bicara Mereka tidak Mereka ini orang asing Tidak menggunakan Strong stress Tetapi Weak stress Yang will Menjadi wall Yang can Menjadi can A book Menjadi a book Begitu pula As tall as Mereka As tall as Oke Jadi kalau dibaca dengan normal Tom's not as Tall as The rest of the family Oke Number 5 We'll be there at Sambung There at 10 o'clock If We're Tall Lucky Oke We'll be there at 10 o'clock If We're Tall Lucky Itu disambung Word linking Okay We'll be there at 10 o'clock If you're tall Lucky Itulah membaca dengan Normal Number 6 My mother lives in Tambung Lives in the USA And my mother-in-law lives in England Tambung Oke Jadi my mother lives in the USA And my mother-in-law lives in England Lives in England Oke 7 Where's that? I just left her Left 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 Ketemu her Jadi left her Gak left her Tapi Left her Where's that? I just left her Oke Number 8 Okay Peter and Tom must be over in the canteen, I think Itu disambung Peter and N di bata N Peter and Tom must be over in the canteen, I think Oke Dikalosu paranormal Peter and Tom must be over in the canteen, I think Peter and Tom must be over in the canteen, I think Oke Number 9 Okay I'll be there in half an hour if I can I'll be there in half an hour if I can Itu dibaca disambung Secara normal I'll be there in half an hour if I can Okay 10 My brother and Okay Anda boleh baca N, boleh N My brother and sister are here for over two and a half weeks Okay My brother and sister are here for over two and a half weeks Kalau dibaca normal My brother and sister are here for over two and a half weeks Two and a half Two and a half Sambung aja Two and a half weeks Okay 11 Where's Andrew Sambung Where's Andrew I've just seen him buying some oranges and apples in the market Sambung I've just seen him buying some oranges and apples in the market Okay Where's Andrew I've just seen him buying some oranges and apples in the market Nah itu secara normal Okay Banyak lagi yang akan kita pelajari ke depan untuk pendalaman pronunciation ini Di antaranya adalah bagaimana tentang syllables and stress, word stress, weak stress, strong stress, intonation, assimilation, dan elision Ini akan memperkaya bahasa Inggris Anda sehingga Anda mempunyai bahasa Inggris yang berbeda Oke Tiba saatnya kita masuk pada bagian ketiga yaitu asking questions Inilah yang merupakan skill yang harus benar-benar Anda kuatai pada level 2 ini Productive speaking Anda mampu menyerang Karena itu saya mengharapkan pada asking questions ini benar-benar Anda latih dengan sepenuh hati agar melebur dalam diri Anda automatically without thinking Kita masuk pada practice 1 Anda lihat semua sebuah kalimat You are writing a letter Dari kalimat tersebut Anda langsung mengatakannya You are writing a letter Anda ulangi dulu You are not writing a letter Are you writing a letter? What are you writing? A letter Jadi dari satu kalimat yang saya berikan Anda langsung mengolahnya Menjadi bentuk negatif Kemudian question Dan satu buah WS question Yang menanyakan objek Objek yang mana? Itu letter Setelah sebabnya What are you writing? A letter Oke coba sekarang kita cek dulu number 2 They are writing the letters Coba bagaimana? Good They are writing the letters They are not writing the letters Are they writing the letters? What are they writing? Jawapan The letters Oke Silahkan Anda pause dulu Anda siapkan dulu Bagaimana mengerjakan Number 3 Up to number 10 Kalau Anda masih merasa kesulitan secara lisan langsung Buatlah coret-coretannya dulu Oke Silahkan tekan pause Dan kita lanjut kembali Baik Sekarang Anda sudah siap Kita mulai dari Number 3 He is writing a letter Positive He is writing a letter Positive Good He is not writing a letter Question Good Is he writing a letter W Good What is he writing? Answer A letter 4 John is writing a letter Positive Good John is writing a letter Negative Good John is not writing a letter Question Good Good Is your uncle writing a letter W Good What is John writing? Answer Good Letter 5 Your uncle is writing a letter Positive Good Your uncle is writing a letter Negative Good Your uncle is not writing a letter Question Good Is your uncle writing a letter W Good What is your uncle writing? Answer Good A letter 6 Their father is writing a letter Positive Good Their father is writing a letter Negative Good Their father is not writing a letter Question Good Is their father writing a letter? W Good What is their father writing? Answer Good A letter Eight Seven Our father is writing a letter Positive Good Our father is writing a letter Negative Good Our father is not writing a letter Question Good Is our father's writing letter? W Good What is our father writing? Answer Yes Letter Eight Your sisters are writing the letters Positive Good Your sisters are writing the letters Negative Good Your sisters are not writing the letters Question Good Are your sisters writing the letters? W Good What are your sisters writing? Answer Yes The letters Nine Nine We are writing the letters Positive Good We are writing the letters Negative Good We are not writing the letters Question Good Are we writing the letters? W Good What are we writing? Answer Yes The letters Ten She is writing a letter Positive Good She is writing a letter Negative Good She is not writing a letter Question Good Is she writing a letter? W Good What is she writing? Answer A letter Yes Okay Okay Memang sengaja saya memberikan jedanya tidak terlalu lama agar anda terburu-buru menggunakan word linking Okay Practice 2 Anda lihat You are writing a letter Who are writing a letter? Ini adalah WH question Yang menanyakan subject Anda masih ingat pada level 1 kita sudah membahas hal ini Number 2 Best is writing a letter Anda coret best-nya diganti who Who is writing a letter? WH question yang menanyakan subject atau yang meminta jawaban subject sangat-sangat mudah Anda tidak berusaha tidak usah berpikir apapun Cukup coret subjeknya diganti who Mati baik-baik Best is writing a letter Best Anda coret diganti who Who is writing a letter? Jawab adalah Best Okay Silahkan anda pause kembali Anda berlatih dulu Boleh tertulis maupun lisan Nanti kita cek bersama setelah ini Silahkan pause dulu Baik sekarang saatnya kita mengecek bersama practice two ini Ready ya? Siap Kita langsung masuk nomor 2 Ready They are writing the letter Positive Good They are writing the letter W Good Who are writing the letter? Answer Good They 3 He is writing a letter Positive Good He is writing a letter W Good Who is writing a letter? Answer Good He Number 4 John is writing a letter Positive Good John is writing a letter W Good Who is writing a letter? Answer Good John 5 Your uncle is writing a letter Positive Good Your uncle is writing a letter W Good Who is writing a letter? Atau, who's writing disambung? Who's writing a letter? Answer. Good, your uncle. Six, their father is writing a letter. Positive. Good, their father is writing a letter. W. Good, who is writing a letter? Answer. Good, their father. Seven, our father is writing a letter. Positive. Good, our father is writing a letter. W. Good, who is writing a letter? Answer. Yes, our father. Eight, your sisters are writing the letters. Positive. Good, your sisters are writing the letters. W. Good, who are writing the letters? Answer. Good, your sisters. Nine, we are writing the letters. Positive. Good, we are writing the letters. W. Good, who are writing the letters? Answer. We. Good. Ten, she is writing a letter. Positive. Good, she is writing a letter. W. Good, who is writing a letter? Answer. Good. She. She. Anda benar-benar latih? Karena kita masuk pada practice three dan four. Soalnya tidak. Saya tulis. Anda benar-benar mengandalkan listening Anda di element three ini. Atau di level two ini. Saya memberikan banyak sekali latihan-latihan yang tekstnya tidak saya tulis. Agar memaksa Anda berlatih listening. Oke, silakan Anda berlatih dulu. Jika sudah siap, kita lanjut. Practice three and four. Baiklah, Anda membuka file ini. Berarti Anda sudah siap dengan uji nyali. Yaitu practice three and practice four. Di mana tekst tidak saya berikan. Kita mulai dari practice three. Practice three sederhana. Kalau saya mengatakan pada Anda, you are reading a book. Positive. Anda langsung, you are reading a book. Negative. You are not reading a book. Question. Are you reading a book? W. Anda langsung, what are you reading? Answer. A book. Sama seperti latihan di atas sebelumnya. Okay. Are you ready? Okay, kita mulai dari number one. You are reading a book. Positive. Good. You are reading a book. Negative. Good. You are not reading a book. Question. Good. Are you reading a book? W. Good. What are you reading? Answer. Good. A book. Number two. She is reading a book. Positive. Good. She is reading a book. Negative. Good. She is not reading a book. Question. Good. Is she reading a book? W. Good. What is she reading? What is she reading? Good. A book. Three. John is reading a book. Positive. Good. John is reading a book. Negative. Good. John is not reading a book. Question. Good. Is John reading a book? W. 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 Good. What is John reading? Answer. Yes. A book. Four. They are reading the books. Positive. Good. They are reading the books. Negative. Good. They are not reading the books. Question. Good. Are they reading the books? W. Good. What are they reading? Answer. Good. The books. Five. We are reading the books. Positive. Good. We are reading the books. Negative. Good. We are not reading the books. Question. Yes. Are we reading the books? W. Good. What are we reading? Answer. Good. The books. Six. Your friends are reading the books. Positive. Good. Your friends are reading the books. Negative. Good. Your friends are not reading the books. Question. Good. Are your friends reading the books? W. Good. Who are your friends reading? Answer. Good. The books. Seven. Your friend is reading the book. Positive. Good. Your friend is reading the book. Negative. Good. Your friend is not reading the book. Question. Good. Is your friend reading the book? W. Good. What is your friend reading? Answer. Good. The book. Eight. The man is reading a book. Positive. Good. The man is reading a book. Negative. Good. The man is not reading a book. Question. Good. Is the man reading a book? W. Good. What is the man reading? Answer. Yes. Book. Nine. My father is reading a book. Positive. Good. My father is reading a book. Negative. Good. My father is not reading a book. Question. Good. Is my father reading a book? W. Good. What is my father reading? Answer. Yes. A book. Ten. Our mother is reading a book. Positive. Good. Our mother is reading a book. Negative. Good. Our mother is not reading a book. Question. Good. Is our mother reading a book? W. Yes. What is our mother reading? Answer. Yes. A book. Good. Okay. Okay. Don't give up. Jangan menyerah. No gain without pain. Tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa sakit dulu. Kita lanjut practice for. Gampang sekali. Saya meminta Anda membuat WH question yang menanyakan subject. Atau yang meminta jawaban subject. Contoh. You are reading a book. Positive. Yes. You are reading a book. Kemudian W. Anda langsung mengatakan. Bagaimana? Anda masih ingat? Good. Who are reading a book? Jawabannya adalah You. Karena menanyakan subject. Okay. Ready number one. You are reading a book. Positive. Good. You are reading a book. W. Good. Who are reading a book? Answer. Yes. You. Number two. She is reading a book. Positive. Good. She is reading a book. W. Good. Who is reading a book? Answer. She. Number three. John is reading a book. John is reading a book. Good. John is reading a book. W. Good. Who is reading a book? Answer. Good. John. Four. They are reading the books. Positive. Good. They are reading the books. W. Good. Who are reading the books? Answer. Good. They. Okay. Number five. We are reading the books. Positive. Good. We are reading the books. W. Good. Who are reading the books? Answer. Yes. We. Number six. Your friends are reading the books. Positive. Good. Your friends are reading the books. W. Good. Who are reading the books? Answer. Your friends. Number seven. Your friend is. Nah, sekarang is. Your friend is reading the book. Positive. Good. Your friend is reading the book. W. Good. Who is reading the book? Answer. Yes. Your friend. A. The man is reading a book. Positive. Good. The man is reading a book. W. Good. Who is reading a book? Answer. Good. The man. Nine. My father is reading a book. Positive. Good. My father is reading a book. W. Good. Who is reading a book? Answer. My father. Ten. Our mother is reading a book. Positive. Good. Our mother is reading a book. W. Good. Who is reading a book? Answer. Yes. Our mother. Okay. Jangan khawatir. Textnya juga sudah saya tulis sebenarnya. Saya tulis pada halaman paling belakang halaman. Pada pelajaran ini. Sengaja di sini tidak saya tampilkan agar Anda benar-benar bergantung pada listening Anda. Dengan seringnya Anda melatih membuat pertanyaan atau asking questions, Anda tidak sadar membentuk productive skill Anda. Sehingga saat Anda bicara dengan orang, itu Anda otomatis kemampuan menyerangnya tumbuh sendiri. Okay. Jadi, sekali lagi terima kasih. Silahkan Anda buka file berikutnya yang membahas tentang grammar. Okay. Thank you for today. Assalamualaikum. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan grammar sebagai bonus Anda pada level 2 ini. Saya harap Anda sudah membuka e-book yang saya berikan, yaitu Long Mind Grammar Practice for Elementary. Dan Anda membuka bagian pertama, yaitu Nouns and Adjectives. Okay. Saya harap saat ini Anda sudah membukanya. Sekarang kita akan membahas. Sebetulnya bukan membahas, tapi mengingatkan kembali karena kita pernah mempelajarinya pada level 1 sebelumnya. Yaitu tentang Nouns. Saya yakin Anda ingat bahwa Nouns artinya benda. Dan Noun itu ada yang Singular, ada yang Plural. Singular itu Single. Single sendirian. Plural itu lebih dari satu. Atau ngumpul. Bahasa Arabnya Jamun atau Jama. Jadi kata benda terbagi dua, yaitu Singular, kata benda tunggal, dan Plural, kata benda jamak. Oke, Anda lihat contohnya di bawah itu. Oke. One dog. Two dog. Mendapatkan tambahan S karena lebih dari satu. One apple. Two apple. One boy. Two boys. Juga mendapatkan tambahan S. Oke. Apakah ini rumus? No. Bahasa Inggris tidak punya rumus. Jadi, untuk membuat kata benda Singular menjadi Plural, diantaranya adalah menambahkan S di belakangnya. Oke. Kita masuk pada practice. Complete the list. Oke. Lengkapilah list ini using these nouns, menggunakan benda-benda and the pictures, dan gambar-gambar. Oke. Jadi, silakan Anda kerjakan sendiri. Oke. Nah, itu lihat ada nomor satu sampai sepuluh. Nah, sekarang langsung saja Anda tarik halaman dua, Plural, Other Spelling. Oke. Silakan Anda teruskan. Ya. Di sini, kata benda contohnya one baby menjadi two babies, di mana Y-nya, huruf Y-nya, diganti I-E dulu. Two babies. Oke. Apakah rumus yang gitu? No. Saya camkan kembali berulang-ulang pada Anda. Tidak ada rumus. Bahasa Inggris itu seenak pudelnya. Itulah sebabnya betapa pentingnya reading, dengan cara reading and reading literature, nanti Anda terbiasa, bisa merasakan dan mendapat warna daripada bahasa Inggris itu. Oke. Coba lihat contoh yang di bawah. A match, two matches. A box, two boxes. A brush, two brushes. A glass, two glasses. A bus, two buses. Kata-kata benda yang diakhiri dengan C. S, 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 S. Nah, itu Anda lihat itu. Itu menambahkan I-S. Oke. A potato, two potatoes. A tomato, two tomatoes. Oke. Di samping itu, ada benda yang irregular plural. Maksudnya perubahan itu seenak mudel. Anda masih ingat, pada level one, saya terangkan pada Anda. Kenapa bahasa Inggris seenak mudelnya? Karena memang bahasa Inggris itu memang bentukan dari banyak ragam bahasa. Oke. Anda lihat contohnya. A man, two men. Jadi, enggak. A man, two men. Enggak. Tapi, two men. A woman, two women. A child, two children. A person, two people. A food, two feet. A tooth, two teeth. Oke. Apakah hanya ini? No. Banyak sekali ragamnya. Banyak. Itulah sebabnya, pernah saya katakan, Anda kalau berpaku pada rumus, nanti jebol. Karena bahasa Inggris itu seenak mudel. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada practice di bawahnya. Address, addresses, mountain, mountain. Silahkan Anda kerjakan nanti. Sekarang kita lanjut dulu ke halaman berikutnya. Di bawahnya yaitu. Number two, a, an, indefinite article. Banyak yang mengartikan kata sandang tak terbatas. In itu tidak tak terbatas. Oke. Anda lihat contoh dalam kotak. It's a present. Ini adalah sebuah hadiah. It's a lovely day. Ini adalah sebuah hari. Jadi, a atau e dibaca. Artinya adalah sebuah. We use a before consonants. Kita menggunakan a atau e sebelum bunyi mati. Awas, bukan huruf, tapi bunyi mati. Contohnya Anda lihat, are you a doctor? Kalau kata orang Amerika, are you a doctor? Oke. Anda boleh are you a doctor? Boleh are you a doctor? Kalau British English. Oke. Terserah yang mana saja, dua-duanya benar. Anda mau pindah-pindah hari ini, doctor. Oke. Besok, doctor. Itu bebas. Tidak usah bayar pajak. Oke. Ini adalah consonants dan sebagainya. Nah, ini contoh berikutnya di bawahnya adalah, here's an orange. Ini jeruknya. An atau an, an orange. Kenapa tidak menggunakan e? Karena di awal ini dengan bunyi hidup. Bunyi hidupnya apa itu? O, A, I, U, E, O itu adalah bunyi hidup. Kembali bukan huruf loh. Bunyi. Kita consent pada bunyi. Oke. Di bawahnya adalah, he's an old man now. Ia sudah menjadi seorang yang tua sekarang. Ia adalah orang yang sudah tua sekarang. He's an old man now. Oke. We use an before vowels. I'm an English teacher. Kita menggunakan an sebelum bunyi hidup. Tadi sudah saya katakan bunyi. Oke. Kita lanjut di bawahnya. Ada practice. Silahkan Anda kerjakan yang mana yang A, yang mana yang N. Oke. Nah, saya kira cukup sampai sini. Silahkan Anda kerjakan dengan disiplin. Agar menyatu, melebur dalam diri Anda. Again, thank you very much. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.